Nah teman-teman ini gulai kepala ikan aku sudah mateng ya Selamat mencoba, selamat menikmati dan mari makan teman-teman Jangan lupa like, subscribe dan komen dan ikutin terus video-video aku ya Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel aku Dan semoga kita sukses bersama Oke Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Komaria Fatma Ayo teman-teman, hari ini aku mau masak gulai kepala ikan ya teman-teman Ini kepala ikannya sudah aku persin lemon dari tadi ya, sudah satu jaman Nah ini tinggal sisa-sisanya Nah ini kepala semua ya teman-teman Kepala ikan, kepala ikan Oke teman-teman, ini bumbunya saya akan blender semua Karena aku mau masak gulai Disini ada tomat, ada bawang putih, ada cabai rawit, ada daun bawang Ini adalah bawang bombay dan itu adalah paprika Dan ini jahe ya teman-teman Dan semuanya akan saya blender Oh ya ini spesialnya saya kasih nanas ya teman-teman Biar wangi nanas, wangi banget Nah ini ada kecap asin Dan disini sudah pastinya ada bumbu penyedap, ada kunyit Ada kunyit, kemudian gula dan disitu ada garam ya teman-teman Oke ini bumbu-bumbunya akan saya blender ya teman-teman Ini saya blender semua Saya masukkan ke blender dulu Oh ya karena ini adalah gulai ikan Disini ada santan kara ya teman-teman Ini santan bubuk Nanti dikasih secukupnya saja ya Oke Aku masak dulu Nah teman-teman ini bumbu-bumbunya aku masukkan ya Ini ada cabai rawit Kemudian bawang putih Ini ada jahe Kemudian paprika Ada tomat Kemudian bawang bombay Oke saya akan blender Nah itu semuanya sudah aku masukkan ya Jadi blender saja Sekarang Sampai jumpa Dari kata Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati sudah tumis bumbunya ya ini sudah bumbunya matang dan kita baru masukkan kepala ikannya ya satu persatu sampai semuanya masuk ke dalam wajan kita aduk rata ya teman-teman supaya semua kepala ikan ini terkena bumbu ini tadi bumbunya saya tumis-tumis sampai airnya agak mengering lalu saya tambahkan minyak ya teman-teman dan ini sudah bumbunya sudah wangi banget lalu aku masukkan kepala ikannya dan saya akan tambahkan bumbu-bumbu yang lain ya ya teman-teman ini tadi bumbunya saya blender semua karena gula itu memang harus bumbu-bumbu ya teman-teman biar bumbunya lebih rusak nah ini aku tambahkan air secukupnya ya teman-teman oh ya teman-teman kepala ikan ini cepat banget ya masuknya gak harus lama nah ini aku tambahkan kecap asin sesuai selera ya teman-teman bisa menggunakan kecap manis dan ini ada gula pasir secukupnya ini garam juga ya teman-teman garam secukupnya supaya tidak kasinan dan aku masukkan juga bumbu penyedap ini rasa ayam ya teman-teman bisa menggunakan rasa sapi atau yang original atau yang rasa jamur dan ini kunyit bubuknya aku masukkan juga ya semua bumbu kita tuangkan jadi satu supaya meresap nah kemudian kita aduk rata dan biarkan sampai mendidih dan sampai matang oh ya ini nanasnya juga aku masukkan ya teman-teman oke kita aduk sebentar dan kita tunggu sampai mendidih oh ya teman-teman aku juga tambahkan kurma taiwan ya teman-teman nanas dan kurma nah ini udah mulai mendidih ya kita tunggu sampai matang nah teman-teman karena ini udah mendidih oke saya tambahkan santan kara nah ini santannya gunakan secukupnya lalu kita aduk rata hmm santannya ini yang tambahnya semerta ya teman-teman daun banget khas santan kelatan indonesia nah ini sedikit segera sudah hancur ya teman-teman karena ini santan bubuk oke saya akan tambahkan juga daun bawang daun bawangnya ini terakhir ya teman-teman supaya tetap terlihat hijau dan segar nah kita tunggu mendidih sekali lagi dan ini sudah siap dihidangkan ya teman-teman nanti sesudah ini kita matikan kompor dan bumbunya sudah meresap semua ke dalam ikan oke jangan lupa like, subscribe, dan komen dan ikutin terus video-video aku sudah matang siap untuk disajikan sudah matang ya teman-teman gulai kepala ikan spesial nanas dan kurma sudah matang hmm baunya harum banget menggugah selera ini pedas ya teman-teman pedas asem dari lemon tadi ikannya saya lumurin lemon sebelum dimasak ya nah wangi santan dan nanasnya khas banget enak oke jangan lupa like, subscribe, dan komen dan ikutin terus video-video aku terima kasih yang selalu mendukung channel aku ya see you di my next video oke teman-teman ini dia gulai ikan gulai kepala ikan aku sudah matang ya nah ini dia siap untuk makan siang siap untuk disajikan ini tadi 4 ikan ya teman-teman 4 kepala ikan aku belilah jadi 2 jadi 2 gitu nah ini sudah matang selamat mencoba icip-icip ini pedas asem ya teman-teman manis enak banget oke selamat mencoba jangan lupa like, subscribe, dan komen see you di my next video dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah selamat mencoba